Yomirsa, sepeda listrik sewaan berbasis aplikasi online Migo menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini terjadi karena Migo yang belum mendapat izin sudah banyak digunakan di wilayah Jakarta. Sepeda motor listrik berbasis aplikasi online Migo dianggap sebagai terobosan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan. Kena kondisi baterai penuh, Migo dapat melaju hingga 40 km atau sekitar 6 jam pemakaian dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Dengan harga sewa yang murah hanya Rp3.000 per 30 menit, serta penyewaan yang mudah membuat Migo diminati. Meski demikian, Migo masih dilarang beroperasi di jalanan protokol ibu kota. Karena belum mengantongi izin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Operator Migo mengaku akan mentaati peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Sementara mitra Migo berharap agar Migo segera memiliki payung hukum agar dapat terus digunakan masyarakat. Karena konsumen saya umumnya, itu di sekeliling kita kan penduduknya ada apartemen. Mereka kebanyakan memang butuh, bukan untuk main, tapi karena butuh untuk moda transportasi alternatif. Selain harus mentaati aturan, polis juga melarang sepeda motor listrik Migo disewakan kepada anak di bawah umur karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Dari Jakarta, Nadia Velary, Agus Dwi, dan Tri Julianti Anyus melaporkan.